Oke soal nomor 12 Ehsan membawa mobilnya menuju in mall Oke tarif tiket parkir mobil disana sebesar 9.000 rupiah di 1 jam pertama Dan akan ditambah 3.500 tiap 1 jam berikutnya Artinya pertama kalau dia 1 jam aja berarti dia cuma bayar 9.000 Terus setiap jam berikutnya ditambah 3.500, 3.500 dan seterusnya Oke dimana Ehsan ingin menghabiskan waktunya sebanyak mungkin di in mall Artinya dia bakal ngabisin uangnya untuk parkir itu Dimana budgetnya terbatas di 30.000 Berapa waktu paling lama yang biasa dia habiskan di mall itu Oke berarti disini kita bisa buat persamaan Jadi di 1 jam pertama kita hitung dia tuh pasti bayar 9.000 dulu kan 9.000 dulu habis itu sisanya itu dia bayar 3.500 Nah kita asumsiin aja N kali ya N kali dan dia tuh menghabiskan 30.000 Oke kita kayaknya gak tepat deh pake sama dengan Karena bisa aja nanti dia ada kembalian ya Jadinya kita pake lebih kecil atau sama dengan Oke disini kita dapet 9.000 nya bawa ke kanan Jadinya 3.500 N lebih kecil dari 21.000 Nah dapet deh N itu lebih kecil dari 21.000 Dibagi 3.500 Ini sama dengan 6 ya Berarti N itu lebih kecil dari 6 Karena yang ditanya itu adalah waktu paling lama Artinya tuh kita memakai N itu adalah 6 Apakah ini waktu yang dia habiskan di mall Ya enggak ya Karena disini di 1 jam pertama dia udah bayar 9.000 Artinya total waktu yang dia habiskan di mall itu adalah 7 jam Sampai jumpa di mall itu